Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kami dari kelas desain teknik elektro Akan mempresentasikan Mengenai nisan alat yang telah kami buat Dengan judul Controlling dan Monitoring Smart Home Berbasis Internet of Things atau IOT Dimana dari kelompok kami Beranggotakan saya sendiri Merzara Sahiken, lalu ada Rahadatul Aisyah, lalu ada Nisar Diniya Putri, dan ada Nasri Birahma, dengan dosen pembimbing kami Bapak Erudin Biolaksono MT Baiklah, selanjutnya yaitu Penjelasan fungsi pada masing-masing komponen Komponen yang pertama yaitu Ada sensor PIR, dimana fungsi Sensor PIR ini yaitu untuk Mendeteksi gerakan Sensor PIR ini dihubungkan Dengan nut MCU Pada pin D2 Dan pada PCC Dan ground Selanjutnya kami akan menggunakan sensor MQ2 Dimana sensor MQ2 ini Berfungsi untuk mendeteksi Asrap atau gas yang berada Di dalam ruangan Jadi sensor MQ2 ini dihubungkan pada Pin analog Node MCU Dan dihubungkan pada pin PCC dan ground Selanjutnya kami menggunakan Sensor DHT22 Sensor DHT22 ini berfungsi Untuk mendeteksi suhu dan kelembapan Tapi disini kami menggunakannya Untuk mendeteksi suhu Sensor DHT22 ini dihubungkan Ke pin D1 pada Node MCU Dan dihubungkan ke ground Serta PCC Kami akan melakukan pengambilan data Untuk desain teknik elektrik yang telah kami buat Berikut prototipe rumah Dari desain yang telah kami buat Jadi kami akan melakukan pengambilan data Untuk on dan offkan Lampu dan kipas angin Pertama ketika lampu di onkan Maka relay akan normal di close Dan lampu akan hidup Ketika lampu di offkan Maka relay akan normal di close Dan lampu akan mati Begitu juga dengan kipas angin Ketika kipas angin di onkan Maka relay akan normally close Dan kipas angin akan nyala Ketika kipas angin di offkan Maka relay akan normally open Dan lampu dan kipas angin akan mati Jadi selanjutnya kami akan melakukan pengambilan data Untuk sensor gas MQ2 Disini kami menggunakan kertas yang sudah dibakar Dan akan menimbulkan asap Ketika sensor gas membaca Terdapatnya asap Maka akan muncul notifikasi pada lagi link Dimana akan tertulis alert fire in the house Begitupun di aplikasi serial monitor Ketika output MQ2 terbaca 450 Maka akan terdapat notifikasi alert fire in the house Selanjutnya kami akan melakukan pengambilan data untuk sensor PIR Disini tidak ada pergerakan di depan sensor PIR Maka akan terlihat di serial monitor pada Arduino Bahwa gerakan tidak terdeteksi Ketika ada gerakan melalui pintu Maka dapat terlihat Pada Arduino terdapat gerakan terdeteksi Dan pada aplikasi billing akan muncul notif gerakan terdeteksi Ketika kami akan melakukan pengambilan data untuk sensor DHT22 Atau sensor suhu Dimana kami melakukan percobaannya di dalam mobil Disini terlihat untuk suhu mobil yaitu sebesar 31 derja celcius Dan yang terbaca di aplikasi billing Temperaturnya juga sebesar 31 derja Begitupun di Arduino Pada serial monitor dapat terlihat temperaturnya sebesar 31 derja Selanjutnya kami menurunkan suhu AC di dalam mobil EJ sebesar 18 derja Disini sensor akan mendeteksi suhu dalam ruangan Dan terlihat di serial monitor Suhu sebesar 18 Pada aplikasi billing juga terlihat Suhu yang terbaca itu sebesar 18 Sekian video presentasi mengenai desain teknik elektro dari kelompok kami Atas penertiannya kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh